Intro Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin upacara serah terima jabatan asisten operasi dan asisten personal yang kasal yang dihadiri oleh NAN Puspomal, Majen TNI Marinir Imadewahi Santoso dan didampingi oleh Ketua Cabang BSL Senastri Puspomal, Nyonya Irna Madewahi bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat Pada kesempatan tersebut, KASA menjelaskan bahwa kegiatan serta jabil TNI Angkatan Laut merupakan penyegaran pimpinan untuk kaderisasi yang secara rutin dilaksanakan oleh suatu organisasi Beliau juga berharap kepada pejabat baru agar meningkatkan kinerja guna memacu kebesaran Angkatan Laut yang sudah dirilis selama ini dan berkomitmen untuk menjadikannya lebih besar ke depannya dengan menyiapkan sarana dan prasarana sumber daya manusia menyiapkan landasan bagi generasi penerus bangsa Laksja TNI Dany Hindrata menjabat sebagai asok kasal yang baru dan Laksja TNI P. Rahmat Wahyudi resmi menjabat sebagai asok kasal yang baru setelah kegiatan serta jam, dilanjutkan dengan acara pisah sal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Majen TNI Marinir Imadewahi Santoso mengandiri rapat peresmian Kampung Bahari Nusantara dan membentukkan komponen cadangan Matra Laut tahun 2023 di Wisma Lang Laut, Menteng, Jakarta Pusat Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksama Nama Adia TNI Amadihiri Purwono bertindak selaku pimpinan rapat Peresmian Kampung Bahari Nusantara akan dilaksanakan di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu yang rencana akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. H.C. K.I. Haji Ma'ruf Amin dengan mengusung tema Kampung Bahari Nusantara TNI Angkatan Laut siap mendukung program pemerintah untuk memwujudkan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan unggul Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara gelar operasi penegakan Tata Tertib dan Justisi Polisi Militer TNI tahun 2023 di lapangan apel B3 Mapes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Upacara gelar operasi kaktif dan justisi tahun 2023 dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksama TNI Yudho Margono yang diikuti oleh para kepala staf angkatan serta para pimpinan kotaman Upacara tersebut mengambil tema Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin, dan tata tertib Prajurit guna menjadi Patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan nasional Operasi Kaktif dan Justisi 2023 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Operasi Kaktif dan Justisi Polisi Militer TNI yang tegas dan berwibawa serta dilaksanakan secara mandiri maupun gabungan di wilayah hukum masing-masing POM Angkatan Sasarannya meliputi meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI baik perurangan maupun kesatuan mewujudkan prajurit TNI yang memiliki jiwa Patriot sejati profesional dan dicintai rakyat mewujudkan kehidupan prajurit yang bebas dari narkoba dan barang-barang terlarang lainnya mencegah terjadinya kesalahpahaman antar prajurit TNI dengan Polri dan dengan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib bagi PNS TNI Setelah dilaksanakannya upacara gelar Operasi Kaktif dan Justisi tahun 2023 dengan mengangkat tema Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum disiplin dan tata tertib prajurit TNI menjadi prajurit Patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan nasional prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan operasi penegakan disiplin dan ketertiban yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu Jalan Proklamasi Pegangsaan Kecamatan Menteng daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Jalan Bunung Sehari Kecamatan Senen kota Jakarta Pusat daerah khusus Ibu Kota Jakarta Objek aktif tersebut dipimpin langsung oleh Kangit Lalit Kusbomal yang melibatkan 20 personel BOMAL pada kegiatan objek aktif kali ini disampaikan kepada para petugas untuk memeriksa surat-surat kendaraan bermotor beserta kelengkapannya kartu identitas prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan objek aktif tersebut terjaring beberapa oknum prajurit yang melanggar sehingga diberikan tindakan tegas berupa tilang di tempat tujuan objek aktif tersebut dilaksanakan agar prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor identitas jiri dan tertib pada saat berkendara sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran seorang warga di daerah Bisa Sukamana camatan Rajek, Kabupaten Tangerang yang mengaku sebagai anggota TNI dengan inisial MQ berhasil ditangkap tim gabungan satelit Pampus BOMAL bersama Alif Krimpom Lantaman 3 pada hari Kami 9 Maret 2023 informasi terkait adanya salah satu warga masyarakat yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI tersebut diperoleh dari beredarnya foto seseorang menggunakan antiput TNI Angkatan Laut berpangkat Red Call menurut Dampus BOMAL Majen TNI Malimir Imadiwa Yusantoso kejadian penangkapan terhadap oknum TNI Gadungan sudah seringkali kita dilakukan ini harus menjadi perhatian semua pihak khususnya warga masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengetahui cara membedakan mana prajurit yang asli mana yang gadungan sebagai antisipasi tindakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum TNI Gadungan BOMAL Lantamal 3 Jakarta melaksanakan pengawalan pengamaran VIP kunjungan dan kehormatan panglima tentara laut di Rija, Malaysia Laksamara Dato Abdul Rahman bin Ayu di Markas Besar Angkatan Laut Jakarta Timur kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara angkatan laut kedua negara khususnya bidang keamanan maritim kunjungan ini juga sekaligus sebagai kunjungan balasan yang sebelumnya kasa laksamara TNI Muhammad Ali telah berkunjung ke Malaysia kirap merah putih dan silaturahmi kebangsaan diikuti forkopimda dari Cirebor Intramayu, Majalengka, dan Kulingan serta elemen masyarakat dan pelajar sekolah Cirebor dengan semangat merah putih dan kebangsaan prajurit lanar Cirebor membentang bedera merah putih sepanjang 500 meter bersinergi dengan satuan TNI dan Polri serta sejumlah anggota paski beraka dan pelajar berjalan kaki dari Jalan Siliwahi Jalan R.A. Kartini Jalan Dokter Cipto Malangku Sumo Jalan Pemuda Jalan Bidjen Darsono dan berakhir di Stadion Bima Kota Cirebor Retasmen Polisi Militer Lanar Cirebor turut membantu dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan kirap merah putih punca acara sendiri ditutup dengan cerama kebangsaan di Stadion Bima Kota Cirebor Bencana tenang longsor yang terjadi di desa Pangkalan Dusun Genting dan sebagian daerah Pulau Serasan provinsi Kepulauan Riau walaupun cuaca yang tak menentu terik matahari dan hujan tidak menurunkan semangat prajurit POM Lantamal 12 Pontianak untuk membantu mengevakuasi kurban bencana alam Tim Satgas Bencana Lantamal 12 Pontianak berkolaborasi dengan instansi terkait yakni dari Basarnas dan BNPB setempat mendirikan posko komando sebagai posko mengatur setiap pergerakan evakuasi kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI dalam operasi militer selain perang yang dilaksanakan dalam bentuk peduli bencana dan kemanusiaan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan memusnahkan barang bukti mesin judi tembak ikan dan mesin dindong di maku POM Lantamal 1 Barang bukti mesin judi ketangkasan merupakan hasil dari operasi keaktif dan justisi tahun 2022-2023 yang dilaksanakan POM Lantamal 1 Keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 9 jurid mesin tembak ikan dan 4 jurid mesin dindong Semua mesin judi yang bernilai Rp 2 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar Komandan POM Lantamal 1 Letko Laut PM Daniel Bi Hadoyo SHMH menyatakan operasi keaktif dan justisi merupakan sesuai perintah kepala staf Angkatan Laut tentang pelaksanaan pekan disiplin dalam rangka HGPOM Lantamal ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut Dengan kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran prajuri dalam memberantas penyakit masyarakat yang berada di wilayah hukum POM Lantamal 1 Because of me Do Maria Beras Berat Berat Bikara Berat Terima kasih.